Ikan Glofish adalah jenis ikan hias yang sangat populer belakangan ini. Di kalangan penggemar ikan hias, ikan ini dikenal dengan warna cerah, terutama dalam warna neon, seperti merah, hijau, kuning, oranye, dan biru. Di balik keindahan warnanya, ternyata warna cerah ikan ini bukan tercipta secara alami, melainkan dari proses rekayasa genetik di laboratorium, selain itu ikan Glofish memiliki berbagai warna yang cerah, dan memukau, seperti warna merah, hijau, biru, kuning, dan oranye. Cahaya yang dipancarkan ikan ini, berasal dari protein yang diambil dari medusa, dan disuntikkan ke dalam embryo ikan zebra, teknik rekayasa ini disebut sebagai teknologi transfer gen. Meskipun rekayasa, bukanlah sesuatu yang baru di dunia biologi, tetapi ikan Glofish adalah salah satu produk pertama, yang memanfaatkannya untuk kepentingan hobi, khususnya dalam pengembangan ikan hias. Ikan ini dikenal karena warna mereka yang cerah dan kontras, dengan warna dasar tubuh ikan, lain daripada itu, alasan lain mengapa ikan ini sangat digemari adalah, mudah dipelihara dan dikenal sebagai ikan yang ramah lingkungan, tetapi memelihara ikan Glofish gampang-gampang susah. Ikan hias Glofish kamu di akuarium mudah mati, bukan berarti karena kamu tidak bisa merawatnya, pada dasarnya, ikan hias memang cenderung sensitif, bahkan bisa mati karena air di dalam kolam, atau akuarium diganti. Selain karena air yang diganti, beberapa penyebab lain memungkinkan ikan hias gampang mati, kamu perlu tahu penyebabnya, supaya bisa mengantisipasi agar ikan-ikan Glofishmu bisa hidup lebih lama. Apa saja, berikut penyebab ikan hias Glofish kamu mudah mati, simak dan tonton videonya sampai selesai. 1. Kualitas Air Hal pertama kali yang harus benar-benar diperhatikan, jika ikan Glofish kamu mengalami mati mendadak, penting untuk langsung melihat kualitas airnya, jika kamu tidak memperdulikannya, maka akan berdampak pada pertambahan jumlah korban, dan menyebabkan ikan Glofish kamu mati satu persatu. Kendala umum yang sering terjadi itu adalah, amonia dan nitrit, kendala ini akan sangat berpengaruh dan mengalami masalah umum, kedua penyebab ini, akan membuat ikan rentan terkena penyakit, dan tidak bisa bertahan lama, sehingga perlu untuk melihat dan mengetahui penyebabnya tersebut secara keseluruhannya. Biasanya hal ini terjadi akibat, adanya pemberian makan secara berlebihan, dan kotoran ikan yang menumpuk dalam air, sehingga menyebabkan lonjakan amonia. Untuk pencegahannya, kamu harus memberikan filter pembersih, agar kualitas air tetap terjaga dengan maksimal, yang membuat ikan Glofish kamu tetap sehat dan bugar. 2. Menguras air akuarium Penyebab ikan Glofish mati itu selanjutnya adalah, kurangnya menjaga dan menguras air secara rutin, peranan filter memang dihususkan, untuk membersihkan air dari kotoran ikan, dan sisa makanan yang menumpuk. 3. Tetapi, dalam tahap ini kamu harus tetap menjaga kesehatan, dengan rajin menguras airnya, sehingga selalu baru dan kualitas terjamin, lakukan tindakan ini seminggu sekali, dan harus disiplin dalam menggantinya. Apabila kamu abaikan, akan berpengaruh pada kesehatan ikan Glofishmu. 4. Hindari untuk menunggu masalah terlebih dahulu, baru membersihkan akuarium dan menguras airnya, tindakan ini, hanya menimbulkan persoalan baru lainnya, Tentukan saja waktunya dan bersihkan secara teratur, untuk lebih mudah dalam melakukannya, kamu bisa menggunakan tes kit, untuk memeriksa kualitas airnya nanti. 3. Ikan Mengalami Stres Hampir sama dengan manusia, ikan termasuk hewan, yang rentan mengalami stres, apabila mengalami kondisi tersebut akan berpengaruh pada kesehatannya, apabila kondisi stresnya semakin berat, maka akan memicu penyakit, dan membuat ikan akan sulit untuk bertahan hidup. 4. Suara bising, air kotor, penggantian substrat yang tidak perlu, dan adanya pembulian dari ikan lain, adalah beberapa penyebab ikan hias mati akibat stres, untuk itu, hindari mengganggu akuariumnya, kecuali jika diperlukan saja, selanjutnya kamu harus memperhatikan ikan hias tersebut, hindari membeli ikan yang bisa saling menyerang. Untuk lebih aman sebelum menambah ikan, lebih baik konsultasikan terlebih dahulu, dengan pedagang ikan hias, atau akuaris yang sudah berpengalaman. 4. Adanya Perubahan Suhu Suhu dalam air itu memang menjadi faktor penting, agar ikan tetap sehat, tetapi apabila suhunya tidak stabil, akan berpengaruh juga pada ikan tersebut, apalagi jika terjadi perubahan suhu yang mendadak, akan membuat ikan tersebut akan lebih rentan terkena penyakit, sehingga adanya penyebab tersebut, akan membuat ikan mengalami kematian. Untuk dapat memantaunya, kamu harus menambahkan termometer dalam akuarium, agar terhindar dari permasalahan tersebut. Pastikan suhunya tetap normal, dan tidak terlalu panas atau dingin. Tindakan ini penting dilakukan, agar ikan tetap nyaman, dan terhindar dari berbagai permasalahan lainnya. 5. Memberi Makan Berlebihan Memberikan makanan, menjadi faktor untuk mempengaruhi tumbuh kembang pada ikan, namun, apabila diberikan secara berlebihan, dapat menjadi penyebab ikan hias mati. Selanjutnya jangan pernah lakukan tindakan ini, karena akan berdampak pada kesehatannya secara menyeluruh, ikan itu termasuk hewan yang makan apa yang diberikan, dan tidak ada batasan dalam konsumsinya. Selain itu juga, makanan yang berlebihan tadi, akan turun ke dasar akuarium, dan mengalami pembusukan, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah amonia. Hal ini apabila diabaikan, akan membuat ikan sakit dan rentan mati, oleh karena itu, tindakan ini harus benar-benar kamu perhatikan, dan pantau terus. Berikan makan glowfish kamu secukupnya, dan jangan terlalu berlebihan, apabila terlalu banyak akan berdampak pada kesehatannya, apabila ada sisa dalam akuarium, langsung disaring dan diangkat ke permukaan, apabila makanannya sudah lebih dari 5 menit, jika rutin memberikannya, akan paham takaran yang tepat untuk diberikan. 6. Tambahkan filtrasi kimia Langkah berikutnya tambahkan filtrasi kimia, yang jelas, berikan anti-klorin dan zat-zat anti-stres, yang bisa dicampurkan pada akuarium, ketika hendak mengganti airnya. Hindari, menambahkan air langsung dari keran, tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu, karena bisa membunuh ikan, jika ingin menambahkannya, hendapkan air dahulu selama 1-2 hari. Demikianlah penjelasan lengkap, mengenai penyebab ikan glowfish kamu, mati mendadak di dalam akuarium, pastikan kamu memperhatikannya, supaya ikan glowfish kamu, tetap sehat dan berumur panjang. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!